selamat pagi siang sore ataupun malam saudara-saudara sekalian kita hari ini akan membahas sebuah ayem yang baru tapi tidak tidak berbeda daripada ayam-ayam lainnya itu tansim kara ini ayam yang sudah cukup lama ada di market tapi baru-baru saja saya mendapatkan barang ini kiriman dari saudara Sebastian dari Soundignity terima kasih banyak saudara Sebastian dari Soundignity gue akan link channelnya di description dari video ini tolong subscribe dan cek saudara Sebastian karena dia sangat mensupport saya dalam mengirimkan barang-barang ini ada beberapa barang lain yang dikirimkan juga oleh dia dan salah satunya adalah tansim kara cuman karena waktu saya juga tidak begitu banyak yang paling mudah untuk di review adalah benda ini jadi gue review duluan oke tidak tanpa berlama-lama lagi tansim kara ini adalah ayam dari tansim yang artinya ayam ini most likely going to be harman dan memang benar ayam ini adalah ayam yang harman tuning dengan teknika performance yang oke tapi memiliki beberapa kelemahan-kelemahan yang ada menurut gue ayam ini adalah ayam yang cukup solid secara overall tidak terlalu banyak kelemahan yang mencolok ya tapi sayang sekali ayam ini dirilis di tahun jujur gue gak tau ini ayam rilis tahun berapa 2023 kalau misalnya ayam ini dirilis tahun 2023 artinya dia sudah kayak 2 tahun terlambat atau bahkan mungkin 3 tahun terlambat karena ada ayam-ayam lain di kelas harganya dia yang sudah mengisi kekosongan market yang sedang coba yang saya anggap sedang dicoba untuk diisi oleh tansim kara ini tansim kara ini tuh hybrid ya harman tune dengan 4 ba dan satu dynamic driver dengan teknika performa biasa aja seperti tadi gua sebutkan sebelumnya dan ada beberapa ayam lain yang memiliki karakteristik seperti itu salah satunya adalah dia audio legacy 4 disini yang keluar secukup lama ya tapi setelah gua compare kedua ayam ini ada plus minusnya jadi menurut gua tidak banyak improvement yang dilakukan selama berdua atau tiga tahun ini untuk menimbulkan tansim kara dibandingkan ayam-ayam seperti legacy 4 di masa lalu dan terlebih lagi ada ayam-ayam seperti 7hz timeless atau timeless yang sudah melampaui kedua ayam ini secara teknik performance dengan tonal balance yang cukup baik dulu jaman-jaman dulu TMI memiliki teknikal performance tinggi dan tonal balance yang baik juga itu harganya di atas lima jutaan ya dengan keluarnya blessing 2 dia cukup membawa marketnya turun dan dengan keluarnya 7hz timeless dia menurunkan harga benchmark untuk good technical performance dan good tonal balance dan ayam ya dan ayam ini jelas-jelas meng outclass ayam-ayam lain seperti tansim kara dan eh legacy 4 apabila anda me kecuali apabila anda memiliki prioritas-prioritas tertentu yang hanya dapat diisi oleh kedua ayam ini yang akan kita bahas Oke untuk bc menergo bc cukup panci cukup ada sub-base juga ya good base agak-agak cukup incoherent dibandingkan dengan mids dan treble nya karena base ini menggunakan dynamic driver nya dan cukup jelas kalau misalnya memang ada perbedaan driver disana cuman kembali lagi untuk ayam di harga segini tidak terlalu banyak yang bisa dilakukan jujur aja itu dan walaupun itu ya ayam ayamnya high-end high-end pun juga banyak yang terasa incoherent apabila kita ingin mencoba atau membuat lebih koheren kita akan memem antara dia base akan tidak se-deep dan rumbly itu seperti model-model blessing 2 atau mungkin bisa dibikin tidak panci dan tidak tidak seperti dynamic driver seperti mungkin kalau nggak salah aduh apa itu namanya si audio yume ya yaitu yang yang sangat blant dan sebagainya biar mirip sama nama BA nya kalau nggak salah ya itu nggak salah namanya itu ya untuk mids nya agak-agak sedikit dry 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 dari BA ya orang bilang ada beberapa yang bilang kalau misalnya ini mids nya itu dry kalau misalnya ampli kita tidak kuat ya gua mencoba di berbagai macam ampli pertama gua coba di xx sx5 amp ya sebenarnya xx5 amp tuh menurut gua juga sudah cukup baik dia bisa ngepower headphone headphone cukup berat juga sampai HP man area juga dengan volume yang cukup tinggi walaupun ya quality-nya ya oke lah menurut gua sih di harga 200 di harga 350 ribu bersama dapat headphone-nya juga no complaints dari gua untuk sx5 amp seperti di video gua sebelumnya jadi kamu selalu mau menggunakan tansim ini dengan sx5 amp menurut gua juga cukup juga yang kedua gua menggunakan i5 idsd signature gua lalu gua gunakan Vio apa namanya k7 pro gua dan gua gunakan setiwatan juga sebenarnya dari perpindahan amp itu ya apakah dia semakin lama semakin warm at atau enggak ya tergantung m-nya juga kalau saya m-nya emang dry emang analitik dan sebagainya dia akan tidak takat tidak akan menjadi warm tapi Hai menurut gua secara presentasi ya dia cukup transparan maksudnya apa adalah dia itu cukup transparan keperbedaan dari M jadi mungkin persepsi orang bilang kalau m-nya lebih eh bagus gitu kerasa lebih warm itu mungkin berdasarkan anecdotal evidence yang mereka alami sendiri karena M mereka lebih baik itu agak sedikit lebih warm dan sebaik dan sebalik dan seterusnya Oke untuk travel-nya menurut gua oke ya no classic bi-e travel cukup semutlah enggak enggak ya ada gritty-gritty sedikit ada dryness sedikit tapi ya generally tidak piki tidak sharp tidak apapun itu ya it's a pretty good travel untuk technical performance nor gue biasa aja semuanya biasa aja semuanya separation oke learing oke ya what do you expect dengan IEM di harga seginilah intinya menurut gua secara technical performance dia tidak bisa mengejar IEM-IEM seperti timeless ya tapi kalau misalnya menurut Anda timeless agak terlalu ekstra ya travel atau terlalu strong terlalu gimana ya nusuk travel-nya ya mungkin Anda bisa bisa beli tamu seih tapi timeless aside ya mungkin Anda tidak suka dengan planar tamber Anda tidak suka dengan penginar tamber Anda mau pilih agomo ayam yang memiliki Didi base mungkin Anda bisa pilih tanjim oksigen atau bunda blessing dua tapi kalau blessing dua mungkin agak terlalu mahal bisa tanjim oksigen tapi Oh saya maunya agak sedikit incoherent gitu for some fucking reason gua pengennya lebih tidak incoherent kalau enggak gua pengen bi-e-treble gue suka bi-e-treble ya mungkin Anda bisa memilih Hana eh Hana lagi anjing meskipara atau Anda bisa memilih legacy 4 which is IEM yang keluar sudah agak lama ya apa yang membuat anda memilih legacy 4 apa yang memilih cara-cara perbedaannya sebenarnya tidak begitu banyak saya teknik performance mereka perform almost similarly secara stage space dan depth menurut gua di legacy 4 lebih kerasa lebih bagus ya tapi secara instrument separation di cara agak sedikit lebih baik secara speed dan dan dynamics nurgu di cara juga sedikit lebih baik lagi daripada di legacy 4 soal detail cukup-cukup mirip ya mungkin adat dryness extra dryness dan Christmas dari presentasi treble akara bisa membantu dia untuk lebih kerasa lebih detail dan sebagainya tapi hitung efek satu hal yang dimenangi oleh Legacy 4 yaitu tambernya dan tonaltynya generalisement dan menurut gua gua lebih merasa tonalty dan timer yang ada di legacy 4 lebih netral ya lebih natural ya lebih tidak dry ya overall dia menurut gua koherensinya juga sedikit lebih baik juga gua tidak merasa kayak ada shift yang jelas dari base dan mids dan treble nya jadi semua driver bisa berkesinambungan dengan baik dan kalau anda mau memiliki tuning switch ya mungkin di legacy 4 ada sedangkan di kara tidak ada berbicara lain soal comfort menurut gua mereka kedua memiliki comfort fittingnya cukup berbeda iya dan mungkin aja tidak bisa memuatkan timeless ini kuping anda ya untungnya kedua yam ini memiliki bentuk yang normal dan human ya dan manusia ya yang cocok untuk manusia eh kalau anda mau yang fitting yang lebih loose yang lebih longgar mungkin karena lebih cocok tapi kalau misalnya anda mau yang kedap yang lebih dapet silnya legacy 4 lebih cocok gua personally gua lebih berapa legacy 4 karena battle better temper karena gua menaruh temper sebagai sesuatu dan seberapa realistis realistisnya progenre produksi yang gua dapat tuh adalah sebuah hal yang penting menurut gua jadi gua sedikit lebih milih legacy 4 daripada kara walaupun kara sendiri memiliki benefits-benefit secara technical performance yang gua suka juga tapi kalau gua bener-bener mencari technical performance dan tidak begitu memikirkan timber gua lebih berapa milih langsung ke timeless atau timeless AE Timeless AE sih ya Timeless ini udah agak-agak outdated lah ya dibandingkan timeless AE menurut gua kalau misalnya lu sudah memilih timeless atau timeless AE mendingan timeless AE kecuali lu udah denger dua-duanya dan lu lebih suka timeless ya ya udah timeless aja cuman masalah apa namanya eh juicy issues dan masalah-masalah lainnya dari timeless dan terlebih lagi ternyata itu kabel lu bisa modular ya modular dia setiga setengah sempat-empat lebih semilih nah bisa ganti jadi menurut gua dan dan dia sudah tidak pakai MMCX dan sudah maka itu pin jadi menurut gua timeless AE is the superior IM dibandingkan timeless tapi gua nggak punya jadi gua alperaganya menggunakan timeless yang biasa untuk boxnya sendiri boxnya sendiri ya cukup bagus ini gua biasa enggak ngereview boxnya juga cuman berhubung saudara Sebastian menyerahkan menyerahkan lagi mengirimkan juga boxnya maik terlihat sama-sama isinya apa dan isinya adalah irtips irtips yang banyak dan pouch dan case ya case-nya cukup baik menurut gua packagingnya tidak se-wow secetar sesuatu seperti lagi simpat cuman menurut gua dia memberikan the selection a good selection of irtips dan a good case walaupun putih yang gampang kotor dan packagingnya cukup mudah untuk disimpan tidak begitu merepotkan anda jadi berbicara tidak begitu merepotkan anda sekarang ini sedang merepotkan saya ini ngutupin ya udahlah ntar ya gua tutup ini Oke intinya that's it for the review menurut gua tanjubkara ini adalah sebuah ayam yang baik ya walaupun sayang sekali dia release agak sedikit terlalu lama sedikit terlalu terlambat tapi mungkin kalau misalnya memang penggemar tansim dan anda suka ada di overall sound of tansim dan ada semen dengar dan ada sebeda merasa problem dengan eh bih tampernya anda bisa memilih mencoba untuk membeli ayam ini ya Oke that's it for the review you see next time Godspeed you 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 you